Sudah 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia berdiri, jauh sebelum Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dia salah satu bapak pendiri Republik Indonesia. Dialah orang yang pertama kali memperkenalkan konsep kemerdekaan Indonesia. Bernama Tan Malaka, bapak republik yang terlumpakan. Kisah ini diawali Tan Malaka atau dikenal Ibrahim di tempat kelahirannya, Nagari, Pandanggadang, Suliki, 50 kota Sumatera Barat. Lahir pada 2 Juni 1987, Ibrahim dikenal sebagai bocah gemar berolahraga, terutama sepak bola dan berenang di sungai, dan mengaji Al-Quran. Saat kelas 2, Tan direkomendasikan ke Sekolah Guru Negeri atau Quick School pada tahun 1908. Di Quick School, Ibrahim berkenalan dengan Kebudayaan Pejajah, dan disanalah Tan berkenalan dengan G.H. Horensma. Sebelum kepergian Ibrahim, dibeli jelar sehingga nama menjadi Ibrahim Datuk Tan Malaka. Tan Malaka melanjutkan studinya ke Belanda dengan bantuan dana keluarga, pemuka warga, dan dari Horensma. Tan akhirnya dapat melanjutkan pendidikan ke Belanda pada Oktober 1913. Pada tahun 1917, komunisme diserukan oleh Vladimir Lenin Revolusi Oktober, sebuah ideologi politik dan ekonomi yang dimana masyarakat tanpa kelas dan kasta, yang dikendalikan pemerintah dimana semuanya dibagi secara adil. Saatan tinggal di Jakobi Yenestra, tempat dia berkenalan dengan paham komunisme dan anti-imperalisme. Lewat buku-buku filsuf dengan topik kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan yang memberi keyakinan padatan bahwa bangsa terjajah harus revolusi untuk Indonesia terlepas dari penjajahan. Ia bertemu Heng Sniffle, salah satu pendiri ISDV, yakni organisasi yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Setelah lulus dari SDOV, ia kembali ke desanya, kemudian menerima tawaran Janssen untuk mengajar anak-anak kuli di perkebunan teh. Karena setelah itu membangun sekolah rakyat resmi dibuka pada tanggal 21 Juni 1921, dan juga aktif di dunia politik di mana Tan ikut PKI dan menjadi ketua pada tahun 1921. Namun pada Maret 1922, Tan pun dibuang ke Belanda sebagai orang buangan politik karena mencoba untuk mengubah pemogokan nasional. Di sanalah Tan bertemu dengan Sun Yat Sen, orang yang mendeklarasikan Republik China. Pada tahun 1912, Tan berjumpa dengan revolusioner besar di Rusia adalah hal biasa. Tetapi berjumpa revolusioner besar di Asia sesuatu yang istimewa. Di sela-sela tugasnya sebagai ejen komitren di kantor, Tan menulis sebuah buku dengan judul Menuju Republik Indonesia Buku ini menjadi inspirasi dan pedoman para bapak negara kita seperti Soekarno dan Muhammad Hatta. Perasaan kecewa terbuang dari negara sendiri. Tan pun menyebukkan diri dengan kegiatannya di Partai Komunis melanjutkan perjalanannya ke negara pertama yang dikunjungi adalah Moskow, Rusia. Di sanalah dia menjadi anggota komunis internasional atau komitren sebagai wakil Indonesia. Perjalanan Tan pun berlanjut saat ke Filipina, Tan ditangkap Intel Sekutu. Pada akhirnya bebas dari kejaran tentara Sekutu 1942, Tan akhirnya kembali ke tanah air. Dengan nama samaran Ramli Hussein saat dirajawati, Tan merangkum semua gagasan dan pikirannya selama rantauan di Belanda, China, dan Filipina dalam satu buku. Magnum Opus dari Tan Malaka, buku dengan judul Madilok sebagai penglihatan masa depan Indonesia dengan sintetis materialisme. 1944, Soekarno berkunjung ke Bayah. Soekarno berpidato bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan buat Indonesia dan meminta pekerja tambang membantu berjuang meningkatkan produksi. Di saat itu, Tan bertanya, Kemerdekaan Indonesia lah kelak yang lebih menjamin kemenangan terakhir dan rakyat yang akan berjuang dengan semangat lebih besar membela kemerdekaan yang ada daripada dijanjikan Jepang. Waktu berlalu sesudah debatnya dengan Soekarno berakhir, bertemu lah Tan dengan Soekarni, para pemuda yang juga menginginkan kemerdekaan Indonesia dari tangan bangsa sendiri. Diskusi mereka yang menjadi cikal bakal peristiwa Rengas Tingklok. Ketika naskah kemerdekaan dikumandangkan, Tan mengutarakan kekecewaannya tidak ada di sana. Apalagi mengingat bahwa konseptor pertama Republik Indonesia adalah Tan. Tan berkata, Rupanya sejarah proklamasi 17 Agustus tidak mengizinkan saya campur tangan, hanya mengizinkan campur jiwa saja. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Tan mulai bertemu para pemuda bersatu untuk Perang Gerilya melawan Belanda. Namun malah berakhir malam, pada 21 Februari 1949, Tan malakah ditangkap, dieksekusi mati oleh anggota TNI, dibungu dengan tangan dari tanah kelahirannya yang diperjuangkannya selama ini. Tan tidak mewarisi partai atau buku-buku yang dibuatnya, tapi pemikiran yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Kita sebagai generasi muda untuk melestarikan cerita pahlawan kita, yang diharapkan tidak ada lagi kisah-kisah kepahlawanan kita yang terlupakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!